Gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan perkembangan terkini pandemi COVID-19. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menyampaikan laporan resmi Gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Barat melalui video konferensi di Ruang Oval Pemprov Sudbar. Berikut pernyataan resminya. Selain saya ingin juga sampaikan bahwa bersesarkan perkembangan situasi terakhir COVID-19 Provinsi Sulawesi Barat pertanggal 3 April sampai saat ini pukul 14 kurang 10 menit. Kami perlu sampaikan kepada kawan-kawan data yang ada bahwa jumlah keseluruhan orang dalam pemantauan ODP itu kurang lebih 791 orang. Ya, sekali lagi 791 orang. Kemudian yang telah selesai dipantau atau kita sebut sembuh itu kurang lebih 244 orang dan dalam proses pemantauan saat ini tinggal 547 orang. Inilah yang sekarang dipantau oleh tim yang bergabung di dalam Gugus ini dengan melibatkan sekali lagi sejumlah infrastruktur organisasi yang membantu di lapangan misalnya Puskesmas yang dikoordinasikan dengan Kabupaten dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kawan-kawan adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Sampai hari ini itu ada 7 orang ya. Satu orang asal Polman yang sudah dinyatakan sembuh dengan hasil laboratorium negatif. Satu orang asal Pulewali yang dirawat di rumah sakit Pulewali Mandar. Pasien yang dirawat tanggal 2 April yang kemarin. Kemudian 1 orang asal Majene yang dirujuk ke rumah sakit Pelamonia Makassar sampai saat ini belum ada hasil labnya. Kemudian 4 orang dari Mamuju yang sekarang sementara dirawat di rumah sakit regional Mamuju. itu diantaranya 3 orang sudah hasil laboratoriumnya dinyatakan hasilnya negatif. Dan 1 orang yang baru masuk kemarin itu tanggal 2 April dari rujukan rumah sakit Bayangkara. Kemudian kawan-kawan perlu ketahui bahwa yang saat ini 1 orang yang positif COVID-19 itu yang dirawat di rumah sakit regional kondisinya semakin membaik dan saat ini sudah dilakukan pengambilan swab. Yang kedua, hasil laboratorium kedua ini sudah diterima pertanggal 2 April kemarin dengan hasil negatif. Jadi kawan-kawan sekalian, 7 orang dalam PDP ini kita bersyukur karena bayi yang sudah dilakukan pengambilan swab, tes swab itu dinyatakan negatif dan kita saat ini menunggu hasil laboratorium dari 3 yang diantaranya yang sudah disampaikan hasil labnya kita tinggal menunggu di hari-hari ini dan hari-hari mendatang.